Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Banyuwasin TV dimanapun anda berada Saat ini saya bersama kru Banyuwasin TV lainnya Sedang berada di halaman kantor Bupati Banyuwasin Dalam rangka liputan upacara peringatan Hari Pahlawan Yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2022 pada hari ini Tepat di belakang saya ini ada sejumlah TNS dan Staf pemerintahan Kabupaten Banyuwasin Untuk mengikuti upacara dimaksud Mari kita saksikan liputan selengkapnya Bapur upacara memperingati Hari Pahlawan 10 November 2022 ke 77 Siap dimulai Bupati Banyuwasin bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan Ke 77 tahun 2022 Didampingi Wakil Bupati Selames Sambosentono Berlangsung di lapangan upacara pemerintah Kabupaten Banyuwasin Kamis 10 November 2022 Dalam kesempatan tersebut Bupati Banyuwasin Askolani Membacakan amanat dari Menteri Sosial Republik Indonesia Pembukaan amanat tersebut berkaitan dengan tujuan peringatan Hari Pahlawan Yang menjelaskan makna dari tema Hari Pahlawan 2022 Pahlawanku Teladanku Turun hadir peserta upacara pimpinan dan anggota DPRD PLH, Sekda, Asisten 1, 2, 3, Wakil Ketua TPPKK, Ketua DWP, Staf Ahli, Staf Khusus, Kepala OPD, dan Kabak Instansi Pertikal, TNI, PORRI, Kejaksaan, Barisan Petran, Tagana, Korpri, ASN, dan Segenap Unsur Stakeholder dan Porkopimda Kabupaten Banyuwasin Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai Terima kasih, kembali tempat, bubarkan Buparkan Upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2002 Ketujuh-Tujuh telah dilaksanakan Laporan selesai Terima kasih, kembali tempat, bubarkan Buparkan Upacara selesai Dilanjutkan dengan penjaraan Kali ASI Bagi anggota Petran dan Janja Petran Ya hari ini Alhamdulillah Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwasin Bersama forum pemimpinan daerah Kabupaten Banyuwasin Ketua DPRD dan semua pegawai Kita memperingati Hari Pahlawan di 2022 ini 10 November 2022 Dan hari Pahlawan ini tentunya kita maknai Sebagai momentum kita untuk berjuang, berusaha untuk membangun negeri Sebagai mana yang telah diwariskan oleh para pahlawan kita Mereka berani berkorban Demi memerdekakan negara Republik Indonesia Mengorbankan jiwa dan raga Mengorbankan nyawa Sampai darah penghabisan Dengan berbekalkan senjata apa adanya Melawan para penjajah Dengan menggunakan senjata yang lengkap Namun kita bisa memerdekakan negeri ini Ini semua karena adalah semangat Dan keyakinan Akan sebuah kemerdekaan Republik Indonesia Nah semangat ini yang harus kita wariskan Dan yang harus kita jalankan dalam rangka kita Untuk mengisi pembangunan di negeri yang kita cinta ini Khususnya di Kabupaten Banyu Asin Oleh sebab itu saya mengajak semua peratur pemerintah negara Masyarakat untuk berkorban Dan tentunya bersemangat Selalu berjuang Dan punya keyakinan kita akan makmur Akan sejahtera Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara Jaga persatuan-kesatuan kita Bersama dan kompak kita membangun negeri Dengan semangat serta keyakinan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kebuatan Banyu Asin Oke pemirsa Banyuasin TV dimanapun Anda berada, itulah tadi berangkaian pacara peringatan Hari Pahlawan Tahun 2022 di halaman kantor Bupati Banyuasin. Saya Bung Bara bersama kru Banyuasin TV lainnya pamit undur diri, Wassalamualaikum Wr. Wb, Banyuasin TV.